Lahan yang terbakar ini berada di Dusun Karya Bakti, Desa Matangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan TNI Polri bersama pihak desa. Selain itu, juga dilakukan pendinginan lahan yang terbakar, yakni tanah gambut dibasahi atau disiram menggunakan mesin robin, sampai bara api yang berada di dalam padam. Upaya ini dilakukan di luasan 2 hektare lahan yang terbakar, agar bara api yang berada di dalam tanah gambut tidak menyala kembali, hingga berpotensi membakar lahan kering di sekitarnya. Jadi kegiatan kita hari ini, kami bersama TNI, dana para desa, serta relawan yang ada, melaksanakan penanggulangan terhadap titik api, titik api di lahan gambut. Yang seperti kita ketahui, di sekitar sini ada sekitar 200 hektare lahan gambut yang meliputi 3 kecamatan, Kecamatan Tebas, Kecamatan Selako, dan Kecamatan Semparu. Pasal mulalnya dari sini, titik apinya yang ada di Karya Bakti. Kita berusaha menyelamatkan sekitar kurang lebih 2 hektare ya Pak, supaya tidak menyebar menjadi kebaran atau karuntan yang lebih besar. Polisi belum menemukan adanya faktor kesengajaan hingga lahan seluas 2 hektare ini hangus terbakar. Namun dugaan sementara, lahan yang terbakar ini dikarenakan musim kering dan kencangnya angin yang berhembus. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.